Intro Oke halo semuanya kembali lagi bersama Alkisah Podcast yang sekarang mengudara dan bersama gue Punta disini lagi-lagi bersama gue karena gue memang hostnya dan kali ini gue ditemani sama temen gue yang dulu pernah Alkisah Podcast kayaknya pertama kali secara visual di Youtube sama dia nih jadi ada Donny Wahyu disana, halo Don halo 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 sehat ya Don ya halo Punta sehat alhamdulillah makin gondrong makin gondrong sehat 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 kamu sudah tidak dipotong lama tidak dipotong asal bukan gaji yang dipotong ya nah itu alhamdulillah itu yang terpenting ya oke oke ini ngomong-ngomong gue sama Donny udah udah kenal sekitar 3-4 tahunan lah 3-4 tahunan dan gue kenalnya di dunia lari lagi-lagi ini temen gue dari dunia lari tapi hal yang unik dan membuat gue amaze sama Donny ini Donny ini ternyata juga mantan atlet baseball waduh mantan gak tuh ya gak Don? mantan ya pecinta 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 baseball nah jadi pecinta baseball kalau gak salah dulu dari Semarang ya? ya dari Semarang nah betul dari Semarang itu gimana tuh ceritanya bisa jadi pemain baseball dan apa ya awalnya awalnya suka baseball tuh kayak gimana? kan jarang tuh jarang apalagi di Indonesia tuh kayaknya jarang ya gak pernah terekspos gitu loh pemain baseball sebenernya kalau ngomongin Indonesia udah lumayan banyak ya Indonesia itu udah gimana-mana setiap provinsi biasanya ada satu lah paling gak apalagi di Jakarta di Jakarta timnya banyak banget tapi kalau ngomongin sejarahnya kenapa main baseball itu balik ke 2009-2010 waktu itu di SMA SMA gue kebetulan namanya SMA Sinluis SMA Sinluis Semarang SMA Katolik SMA Katolik berarti ya SMA Katolik jadi waktu itu tiba-tiba guru olahragaku itu pengen bikin satu ekstra kurikuler kurikuler yang baru itu agak aneh waktu itu baseball sama softball yang aku bilang sih jarang gitu ya dan aku sebelum itu peminatnya juga suka main game-nya sih mungkin pada tahun itu belum banyak ya belum mungkin belum kali kebetulan kan aku suka main game-nya ya walaupun gak ngerti mainnya cuman gak ngerti tipe permainan dari baseball softball itu tapi seneng aja gitu main kan kebetulan waktu itu guru olahragaku pengen buka ekstra kurikuler yang itu baseball sama softball waktu itu ah iseng pengen ngobrol-ngobrol udah gak apa-apa bikin ikut gitu kan waktu itu cuman orang dikit kalau gak salah ada sih fotonya itu satu tim itu cuman berapa gitu tapi ya itu udah lumayan banyak sih terus waktu itu mulailah ekstra kurikuler itu latihan pertama belum punya apa-apa kan dan belum tahu kan gimana baseball itu kan ya dan apa kayaknya gear-gear-nya itu juga maksudnya susah gak sih dicari kayak gitu kayak sarung tangannya lah sebenarnya kalau nah ini gue liatin sekalian-sekalian bentar-bentar oke-oke siap nah kalau mau tahu ini namanya glove yang mungkin orang-orang lihat ya lihat kalau setiap pemain yang jaga itu pasti ada bawa namanya beginian glove glove itu tergantung sih ada yang pemukul kan ada pemukul kanan ada sorry pelempar hidal pelempar kiri atau kayak aku pelempar kanan kalau aku pelempar kanan ya glove-nya ada di kiri ya karena nanti gunanya buat nangkep bola gitu ya ini ini sejarahnya ini juga udah lama ini ini glove ini udah 10 tahun well legend itu ya ini glove legend kemana-mana udah kemana-mana penuh kenangan jadi ini udah sempat rusak sih kalau lihat ini warna kulitnya juga talinya udah lain udah dijahit-jahit ya itu ya ini udah udah berubah semua nih warna-warnanya ini tuh aslinya basicnya biru tapi udah nyampur sama yang lain karena bukan glove-nya yang mahal tapi memorinya yang mahal sebenernya ini berarti patut dan layak disimpan lah ya tapi udah punya backup sih udah punya backup cuman rasanya tetap rasanya tetap lain kalau ngomongin glove pertama kali itu lain oke balik lagi ke 2010 waktu itu mulai pertama kali kan belum ada yang tau tuh baseball kayak apa masih ya untuk kelas SMA itu kan kayak masih awamnya olahraga gitu kan terus akhirnya ada pelatihnya itu pelatihnya namanya Pak Marhadi itu kebetulan temen dari guru olahragaku kan kebetulannya orangnya enak sih terus dia jelasin awal-awal gitu step-stepnya kayak apa permainannya seperti apa sebenernya kalau ngomongin permainannya udah karena udah pernah main game-nya ya jadi kayak ya secara garis besar paham lah ya karena cara mainnya tapi kan waktu itu karena belum punya alat dan lain-lain kan akhirnya ya cuman bisa dengerin berarti kalau dari apa istilahnya kayak penggemar baseball di Indonesia itu udah banyak belum sih kayak tadi kan kalau sekarang nih udah udah banyak klub-klub ya nah kalau dulu waktu jaman jaman itu sebenernya kalau aku lihat di Semarang sendiri udah banyak sih ya kalau untuk ukuran Semarang ya itu kalau gak salah ada sekitar 3-4 tim setauku 2009-2010 itu sekitar itu termasuk SMA-ku ya kalau gak salah nah ini tadi juga unik nih tadinya SMA-nya dimana? Sin 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 Louis S-I-N-T Sin Louis nah ini kan sekolah yayasan katolik berarti ya? betul ini itu berarti kalau yayasan tuh biasanya tuh dari TK, SD, SMP, SMA ya? ya gak sih? satu komplek gitu kan? ada TK, SD, SMP, SMA sama SMK atau STM nah ini gimana nih? maksudnya ceritanya bisa masuk ke sana tuh gimana? kok bisa milih gak negeri gak negeri aja gitu? ceritanya gimana ya? kalau boleh ngurutin dari awal jujur aku di sekolah di yayasan itu tuh 14 tahun dari TK dari TK 14 tahun 14 tahun bener-bener ada di sekolah dan ada di lingkungan itu yang mana ya guru-gurunya pasti itu-itu aja sih maksudnya ya pindah ke SMA ketemu lagi berarti di sana jadi kaum minoritas ya? 14 tahun jadi startnya dari TK kalau ngomongin secara ya bisa dibilang kalau sekolah yayasan katolik kan rata-rata memang rata-rata katolik tapi sebenarnya ini ada yang unik dari sekolahanku memang kelihatannya memang katolik gitu ya tapi sebenarnya di dalam sekolahan itu tuh banyak dan aku ada temen yang agamanya muslim kristen katolik hindu-budha pun punya aku punya temen gitu dari semua agama itu ada semua di sekolahannya itu itu unik sekolahan yayasan katolik tapi kan itu bukan bukan negeri gitu kalau aku sekolah di negeri itu kan memang ada pelajaran agama sendiri-sendiri gitu nah kalau di yayasan gitu apakah tetap ada yang muslim tetap pelajarannya tetap dengan guru agama muslim enggak sih jadi bisa dibilang pelajaran agamanya itu lebih ke universal dalam artian universal adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan beragama kita bukan yang bukan aku bilang enggak bilang aku tidak mempelajari agama katolik enggak tapi aku mempelajari dan dulu sempat sempat apal yang namanya doa Bapak kami doa Bunda Maria itu afal karena itu doa itu di apa ya diucapkan tiap pagi sebelum masuk sama pulang sekolah jadi ya dengerin terus jadi afal gitu berarti kan kayak ini aku juga di kuliah itu juga belajarnya agama secara universal namanya itu world religion jadi bahkan semua agama kita pelajari walaupun hanya secara basic-basicnya itu di kuliah tapi kan ini dari TK ini sebenarnya alasan kenapa memilih sekolah itu apa kenapa enggak di negeri ini dia kalau alasannya sebenarnya bukan aku yang milih karena dari keluarga ku karena dulu waktu TK kebetulan kakakku itu SMP oke kalau enggak salah SMP ya SMP itu kebetulan di satu sekolah yang sama oh udah di St. Louis itu SMP-nya kebetulan namanya SMP Yohanes oke Yohanes 23 aku enggak tahu atau gimana atau memang dipilihkan di situ ya itu karena ya kita dari kecil kan enggak tahu tau-tau ya di sekolah di situ ngikut sekolah situ ngikut-ngikut aja lah mungkin ngikut lah kan di sekolah lain kan terus TK di situ kan kakak waktu itu SMP SMP-nya di situ juga mungkin karena biar pulangnya bareng mungkin mungkin ya itu kayaknya menjadi alasan semua orang tua yang punya anak lebih tua terus anak yang lebih mudanya itu disatuin aja sekolahnya itu kayaknya iya enggak tahu terus waktu itu selesai TK kalau ngingetin kenapa aku masih di sekolahan itu mungkin aku bisa ngingetinnya dari SD sampai SMA jadi antara SD ke SMP SMP ke SMA itu aku mungkin masih ingat oke oke kalau dari kecil kan enggak tahu TK ke SD kenapa di sekolah yang di situ gitu kan cuman kan karena ngikutin saran dan lain-lain sekolahnya tetap di situ terus dulu itu kalau enggak salah waktu dari SD kenapa aku masih tetap di situ karena waktu itu dapet bantuan udah enggak usah kebetulan bapakku sempat sakit waktu itu masuk rumah sakit mungkin salah satunya itu aku juga enggak tahu tapi dibantuin untuk ya udah tetap di situ tetap di sekolahan tetap SMA-nya di situ tapi kalau enggak salah saya ingatku antara enggak bayar uang gedung atau apa gitu pokoknya ada yang dibantuin waktu itu SMP oke 3 tahun waktu itu aku sendiri sempat mikir aduh masa di sini lagi nih SMA kan kayaknya bosen berarti ketemunya temen-temennya juga itu lagi itu lagi kalau ngomongin ketemunya temen itu-itu lagi sebenarnya malah dikit karena yang bisa bertahan dari TK sampai SMA itu cuman sedikit aku bisa itu mungkin sekitar 3 kali yang barengan aku dari TK SD SMP SMA ya barengannya itu gitu jadi tahu orang ini tapi untuk temen-temennya sendiri sebenarnya malah bervariasi banyak berubah bervariasi cuman waktu itu dari SMP ke SMA waktu itu mau mikir pindah ke mana ke negeri cuman dulu apa ya alasannya mungkin karena tanggung kalinya tinggal 3 tahun kan dan masih di situ juga masih dapat benefit kan masih dan orang tua juga naruknya di situ yaudah lah kalau jarak dari rumah ke sekolah sendiri itu gimana apakah termasuk yang jauh eh ternyata yang deket itu juga ada gitu sebenarnya kalau nyari pilihan yang deket juga banyak sih negeri-negeri malahan wah itu tapi gak tau ya kenapa masih ditaruh masih terus disuruh di situ gitu kalau berarti dari dari Donnynya sisi Donnynya sendiri itu ya emang udah betah aja gitu ya karena kan kalau ngomongin kehidupanku sendiri ini agak sedikit ngomongin kehidupan ya karena aku sama orang tuaku kan gak gak deket maksudnya dalam artian gak deket itu bukan gak deket secara apa ya secara bounding tapi aku di Semarang bapak ibuku itu di Jakarta oh berarti waktu di Semarang tinggal sama siapa tuh ada mbah orang tuanya ibu waktu itu taruh disitu jadi kan ya aku gak bisa request apa-apa kan maksudnya ya mbah pengennya disitu yaudah disitu ya itu karena jauh dari orang tua dan jarang apalagi dulu mungkin jarang komunikasi ya karena kan HP dulu kan susah kan itu makanya kan orang tua kan jauh ya jadi apa-apa ya yaudahlah maksudnya ngikutin mbah pengennya gimana pengennya disitu yaudah ngikutin disitu kebetulan kan mbah sendiri kan punya banyak temen disitu oh oke dan dulu sempet sempet jualan juga di sekolahan itu gitu loh jualan ya jualan baju jualan apalah banyak lah dulu pasti mayoritasnya atau kebanyakannya disana kan siswa-siswa yang katolik tadi nah sebagai iya betul kaum minoritas itu gimana kalau dulu ini aku kasih contoh dulu di aku kan negeri dari SD SMP itu negeri SMA baru ke swasta nah kalau di negeri itu biasanya kalau jam pagi jam pagi kan tadi kayak ada doa-doa gitu kan nah mereka ada tempat sendiri tuh gak di kelas jadi kalau yang di kelas itu mayoritas stadarus yang minoritasnya itu ada doa sendiri di di suatu ruangan gitu nah kalau ini kan kebalikannya nih ini gimana kalau Donny nah di SD Lewis kebetulan pakai sentral ya jadi kayak di kelas-kelas itu dipasangin speaker terus kalau mau doa ada orang yang dari sentral itu buat doa bareng nah kalau kalau kayak gitu kita ngapain ya kita cuma mungkin mereka berdoa sih ya kalau aku sih berdoa dengan cara aku sendiri yang penting kan mereka berdoa dengan cara mereka sendiri tetap ada di dalam kelas gitu ya ya tetap ada di dalam kelas makanya kenapa aku bisa hafal yang namanya doa salam Maria sama aku gak tau sorry ya antara salam Maria atau bunda Maria gitu doanya sama doa Bapak kami itu hafal ya sekarang ya mungkin udah pudar udah lama gak dengerin kan itu yang aku rasain waktu SMA jadi memang SMA aku itu universal jadi memang dari Sabang sampai Merauke ada semuanya nah tapi karena itu asrama jadi aku SMA itu di asrama nah di pagi hari itu kalau yang katolik gitu itu memang pada mereka doa jadi doanya itu ada di aula gitu nah kebetulan kamarku itu sebelahan dengan aula jadi aku juga sedikit sedikit banyak tau apa yang mereka apa doakan apa yang mereka nyanyikan kayak gitu tuh terngiang-ngiang gitu jadi ya ada sedikit hafal juga tapi disengaja ya begitulah nah terus tadi kan lebih belajar ke agama universal ya nah itu gimana kalau tadi di tempat aku kan lebih belajarnya semuanya tapi memang hanya foundation-foundation ya kalau disana gimana nah kalau ngomongin belajar agamanya sendiri aku ngerasain ada dua perbedaan ketika aku lulus SD dan SM jadi TKSD terus SMP-SMA itu tipikal pembelajarannya lain untuk yang agama karena apa kan juga masih anak kecil sama udah mulai dewasa gitu ya kemaja mungkin ya TKSD itu aku membelajari memang semua yang hampir bisa dibilang semua ya hampirlah secara garis besar memang belajarnya ya rata-rata yang ada di agama katolik kayak ya kalau aku boleh nyebutin ya kayak apa ya waktu itu ya perjanjian baru perjanjian lama gitu kalau mungkin tau orang aku sih gak ngerti ya ya ada yang dianggap di kitabnya mereka sempet sempet mempelajari itu dan ya sempet bingung juga sih maksudnya gimana-gimananya maksudnya kan secara keyakinan itu lain kan cuman ya cuman gimana itu apa yang dipelajarin di rumah sama apa yang dipelajarin di sekolah beda gitu ya iya iya jadi agak sempet mikirnya aduh ini gimana ya tapi ya ujiannya juga itu oh iya bener ya ini ujiannya gimana nih lanjut-lanjut ujiannya tetap ujian mengenai ya lebih ke agama katolik ya apalagi yang aku juga gak ngerasa bahwa itu bukan keyakinanku tapi aku belajar gitu ya akhirnya ya kayak gimana ya masih aduh-aduh aduh ini bener apa salah aku takut salah sebenernya waktu itu mikirnya adalah takut salah itu itu TKSD kalau SMP-SMA SMP-SMA itu lebih gimana cara kita di kehidupan sih lebih ke ya bagaimana kita berkehidupan bermasyarakat sikap-sikap apa yang kita harus tunjukkan di masyarakat bukan udah bukan ke agama agama katolik agama Kristen Hindu Buddha dan lain-lain Muslim jadi lebih ke bagaimana kamu menghadapi kehidupan beragama gitu lah oke nah selain selain dari cara cara pembelajaran yang beda ini pasti kan ada pengalaman-pengalaman iseng gitu yang pernah dilakuin di sekolah kalau biasanya kalau aku nih ikut pesantren lah nah kalau di sekolah katolik kan biasanya ada retret gitu lah ya nah itu ngikutin gak apa apa gak ngikutin wah kalau soal ngomong pengalaman yang begitu ya ada sih memang kan kita bingung sendiri ya terutama kayak misalkan di sekolah-sekolah katolik gitu kan kita kan pasti disuruh ke gereja atau apa kan disuruh ikut jadi semua orang itu disuruh ikut gak disuruh tinggal di kelas memang cuman ya memang memang ada tempat-tempatnya sih memang ya kadang di belakang kadang di atas gitu kan cuman kan aku yang namanya orang penasaran jadi kan ya ikutin aja kadang ikutin masuk gitu kan terus kalau pengalaman uniknya ya kadang kan liatin tuh liatin kalau di setiap gereja itu kan ada suka ada satu sawan isinya kalau orang-orang temen-temen gue bilang waktu itu tuh isinya air suci tak liatin aja itu air apa gitu kayak kayak mau nyobain gak ya nyobain gak ya nyobain gak ya aduh itu biasanya buat apa sih kalau kalau ngeliat temen-temen biasanya buat apa sih kayak air suci itu mereka cuman buat kayak tanda salib gitu biasa kayak mungkin buat ya apa kayak pemberkatan gitu biar berkah gitu lah setelahnya kan terus kayak iseng bukain apa alkitabnya kan aku gak tau kan ya gimana bukain alkitab kalau di katolik itu kan ada alkitab sama yang buat nyanyi kalau gak salah puji syukur atau apa gitu dia suka iseng bukain liatin tulisannya tuh kayak apa paling ya kalau yang agak iseng usil-usil gitu jadi tiap di gereja itu kan ada satu room kayak ada satu bilik gitu kayak dua pintu tapi buat berhadapan gitu kalau orang bilang buat pengakuan dosa kadang aku suka iseng ini apa sih bukain gitu waktu lagi lagi acara misa atau apa kadang aku iseng bukain gitu sebab dimarahin dan lain-lain tapi itu pas masih bocah ya pas masih mungkin SD ya ya penasaran kan usah-usah aja kan terus kalau masalah retret itu retret juga kita disuruh ikut sih masalahnya bukan masalah sih mas ini memang disuruh ikut ya itu kan kayak apa ya bonding gitu kan lebih ke acara bonding gitu ya iya memang kayak ya lebih ke lebih ke lebih ke berdoa untuk persiapan ujian kayak gitu kan cuman memang aku sendiri karena aku tahu memang mohon maaf mas itu bukan percayaanku ya ya aku cuman ngikutin acaranya ya udah suruh duduk-duduk makan-makan suruh ngerjain apa ya ngerjain berarti kalau pas di bulan puasa itu kamu puasa sendiri terus gimana tuh maksudnya kan pasti ada tuh temen-temen yang pasti pasti nih ada nih temen-temen yang ngajakin batal tuh pasti ada nih tapi tetep aja maksudnya lakuin aja gitu lebih ke kitanya sih sebenernya ya masalah mau batal mau ngikutin temen yang nakal banyak juga temen-temenku yang ya yang islam tapi gak puasa gitu tuh ya ada memang cuman tergantung dari kitanya sih kalau aku bilang temen-temenku sendiri sih ya tetep kayak ngejalanin kehidupan biasa sih makan-makan ke kantin-ke kantin minum-minum yaudah kayak gitu ya berarti sebenarnya istilahnya sama aja sama sekolah negeri gitu kan cuman mungkin perbedaannya lebih spesifik di apa di pelajaran agamanya mungkin gitu ya ya kalau selainnya sama aja gitu kan kalau aku sih waktu itu memang punya prinsipnya selama kalian tidak mengganggu apa yang aku anot ya aku sih fan-fan aja maksudnya aku puasa tuh aku gak pengen gak usah dihormatin aku sebagai orang yang sedang puasa yaudah kalian jalan-jalanin aja santai aja urusanku gitu kan yang penting kalian jangan ganggu udah gitu kalau ganggu ya aku pasti akan marah sih pasti kayak diganggu misalkan ada temen makan terus di depan ini enak itu mungkin aku akan keras tapi yaudah sih tapi untungnya gak ada sih kayak gitu oke ini kalau suatu pelajaran yang bisa aku dapet itu ada kalanya kita menjadi mayoritas ada kalanya kita menjadi minoritas nah yang membuat kita nyaman dan akan merasa sama itu kalau adanya apa ya saling memahami gitu ya gak ya kan saling memahami toleransinya mau kita minoritas mau kita mayoritas asal kita saling memahami ya akan apa biasa aja kayak gitu kan ya gantung dari kitanya sih betul dari Donny ada last statement gak apa yang mungkin pelajaran yang pernah dari sekolah itu pelajaran yang terutama selama aku aku 14 tahun nih di sekolahan itu dari TKI SMP SMA ya ketika kalian meyakini apa yang kalian yakini yaudah itu yang kalian pegang teguh aja sih jangan jangan ngikutin arus misalkan oh temanku banyak begini aku harus begini oh kalau gak dibilang kalau gak begini ntar gak dibilang kalau itu jangan diikutin karena ya jujur itu bakalan ngaco maksudnya bakalan bikin rusak sendiri ya bener-bener aku juga setuju oke lah jadi ini mungkin bincang-bincang sedikit dengan Donny yang 14 tahun menjadi kaum minoritas di sebuah sekolah tapi itu bukan suatu masalah dan untuk podcast kali ini episode kali ini kalian bisa tonton visualnya di youtube dan untuk audionya di spotify follow punta follow punta jangan lupa follow dan subscribe channelnya punta dan satu lagi kalau teman-teman jangan cukup mendengarkan ya dan satu lagi kalau teman-teman ada yang mau misalkan ada pertanyaan main baseball itu kayak gimana boleh ngobrol sama saya boleh main kebetulan punya dua glove jadi bisa partneran mantap punya dua glove ini sedikit aja nih sebelum di closing kalau main golf main baseball main baseball sekarang dimana lokasinya ini mungkin yang mendengarkan pasti pengen pengen tau gitu kebetulan lagi masa pandemi ini gak gak semua lapangan dibuka terutama gbk yang gak dibuka memang saat ini aku main tiap hari rabu malam ada di velodrome oke tapi masih dengan menaati protokol ya pastinya ya pasti dan kebetulan yang namanya main baseball gak ada yang gak ada yang berdekatan berdempetan itu gak ada mau jaga mau nyerang mau jaga pun pasti jauh-jauhan gak mungkin kalau gak percaya cek permainannya yang ada di youtube itu udah banyak baseball dan segala macem ya kalau yang kalian lihat itu ngumpul-ngumpul ya karena itu memang timnya banyak sebenarnya kalau cuma orang yang dikit ya udah itu jauh-jauhan karena lapangannya sendiri luas ya bener-bener emang luas silahkan kalau ada yang mau nyobain main baseball kayak gimana silahkan nanti bisa follow Donny nanti aku tulis bisa kalian langsung tanya disana dan nanti mungkin kalau gue udah research tentang baseball bisa ngobrol-ngobrol juga tentang baseball sama Donny boleh biar lebih dalam karena orang-orang baseball ada baseball ada softball ada casting apa itu bedanya ya kan apa itu bedanya ya itu nanti kita kita simpan untuk selanjutnya nanti kita ngobrol ya nantilah simpan lainnya kan tagnya lain sekarang ngobrolnya lain oke thank you Donny ya udah ngobrol-ngobrol oke lah Punta dan Donny undur diri see you in the next episode thank you thank you thank you thank you Terima kasih.